Sehari pasca proses pemungutan suara yang dilakukan di masing-masing TPS di Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang langsung melakukan tahapan penghitungan entry dan scanning data hasil rekapitulasi suara di masing-masing TPS. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melakukan tahapan entry data serta scanning hasil rekapitulasi suara pasca proses pemungutan suara 27 Juni kemarin. Proses scanning data C1 dan entry data ini sebagai upaya keterbukaan memberikan data terhadap publik untuk mengetahui hasil perolehan suara dari masing-masing Paslon, baik Pihwali Kota Malang maupun Pihgub Jatim 2018. Sejauh ini proses entry data dalam situs hitung. Dari hasil pemungutan suara sejauh ini mencapai 40 persen. KPU pun mentargetkan entry data bisa selesai pada hari ini. Sejadinya proses entry data ini bisa selesai lebih cepat, namun karena terjadi keterlambatan penyetoran data sehingga proses entry berjalan molor. Hari ini kita sudah mulai melakukan scanning POM C1 sekaligus kita entry datanya sehingga kita terjatakan hari ini semua sudah terupbuka ke website KPUWRI sehingga masyarakat bisa melihat perkembangan perolehan suara di Pilkada Kota Malang, baik itu Pihwali maupun Pihgub. Nah, ini bentuk transparansi KPUW dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tapi yang perlu kami tekankan bahwa hasil resmi adalah rekapitulasi yang dilakukan secara manual yang insya Allah nanti kami tarjetkan di tingkat kota pada tanggal 5 Juli 2020. Perkembangan untuk upload di dalam situng pada siang ini kita kurang lebih hampir 48 persen sehingga memang kita tarjetkan maksimal sore hari itu sudah 100 persen. Ini memang dikarenakan yang kami prediksi kemarin jam 4 data C1 sudah mulai masuk dari BPS memang ada keterlambatan sehingga masuk itu mulai jam 7 Malang. Sementara itu terkait partisipasi pemilih dalam Pilkada kali ini sesuai data sementara yang diterima KPU mencapai 66 persen. Jumlah tersebut diprediksi bakal bertambah KPU pun berharap penambahan jumlah itu bisa sesuai target dari KPU yakni 70 persen. Perlu diketahui kota Malang sendiri melaksanakan dua pemilihan yakni Pilwali Kota Malang 2018 dan juga Pigup Jatim 2018. Khusus untuk Pilwali berdasarkan data KPU pasangan nomor urot 3 menuduki peringkat pertama dengan perolehan suara 43,69 persen disusul pasangan nomor urot 2 36,67 persen serta paslon 1 19,44 persen. Meski begitu, hasil rekapitulasi ini hanya sebagai acuan sementara. KPU menegaskan bahwa hasil real nantinya didasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan secara manual yang ditargetkan selesai pada 5 Juli mendatang. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Jangan kemana-mana pemiksa, Gajanan News akan kembali setelah pariwara berikut ini.